Di antara kefat-kefat itu tadi, ada yang berupa lukisan perahu, Good Pentings. Ada lain di sini, di Gua Kain Hitam, di Gua Mardua, di Maros dan Pangkep, di Pulau Muna, di Watuweti, di Timor sana, Tartuwala, kemudian di Pulau Serang, di Pulau Dunwahan, dan juga di Teluk Berau. Bisa kita pergambarkan kenapa mereka melukis perahu. Bukan berarti bahwa para manusia saat itu tinggalnya di gua-gua, bukan begitu. Tetapi karena yang tersinggal, yang bisa diamati saat ini adalah yang di dalam gua. Bisa kita bayarkan, contohnya adalah sewaktu saya masih kecil, saya tinggal di desa. Tidak pernah melihat, tidak pernah ke kota, jarang sekali ke kota, apalagi ke airport. Melihat pesawat langsung itu tidak pernah. Yang saya lihat pesawat adalah yang terbang. Saya membuat gambar, gambar pesawat. Kemudian juga saya membuat model dari kayu atau babu, atau dari yang lainnya. Ini contohnya misalnya, dari karton, pesawat saat itu. Dan mereka juga seperti itu. Mereka melihat perahu layar, kapal layar, di laut. Kemudian dari jauh, kemudian mereka membuat lukisan di dalam gua. Dan berarti mereka tinggalnya di gua-gua. Baik. Ini topik berikutnya adalah Cataclysm at the end of Yaredaes. Saya akan bercerita di sini tentang sebuah bencana besar yang terjadi pada akhir masa Yaredaes. Saya ulangi lagi di sini, tentang penghijaran manusia dari Afrika ke Sundaland. Kira-kira 80-50 ribu sampai di Sundaland. 60 ribu sampai 50 ribu tahun jela, tahun lampau sampai ke Sahulet. Kemudian setelah itu ada beberapa kali. Namun yang tercatat, yang kira-kira terdeteksi adalah sekiranya 20 ribu tahun yang lalu. Ada masuk lagi. Setelah itu, ini terdeteksi dari genetik study, semuanya ada genetik study bahwa 11.600 tahun lampau terjadi penyebaran, penyebaran manusia keluar dari Sundaland secara masif, secara mes. Ke segala arah, ke timur, ke utara, ke barat. Ini adalah referensinya yang saya ambil. Setelah itu kemudian ada keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, dan seterusnya sampai sekarang. Yang terdeteksi di sini, yang lain adalah ini, 9 sampai 6 ribu tahun lampau, 8 sampai 6. Kemudian juga kira-kira 4 ribu tahun lampau, ada masuk lagi. Ini yang sekarang kita kenal dengan out of Taiwan. Yang keluar ini, kita kenal dengan out of Sudaland. Dan juga yang ini, ini juga salah satu teori, out of South China ya, dari Yunnan. Ada juga, ini kira-kira 3 ribu tahun lampau, itu ke Madagaskar. Baik, saya akan bahas spesifik mengenai 11.600 tahun lampau ini. Kenapa ada penyebaran manusia keluar dari Sundaland? Ada banyak research mengenai history, history semenjak kelas glasial. Ini salah satunya adalah yang ter-record, yaitu temperatur yang ter-record dari lapisan ais di Kremlin. Ini cukup mewakili dan banyak digunakan oleh orang untuk menggambarkan seperti apa kejadian zaman ais itu. Kira-kira 21 ribu tahun lalu, ini yang disebut dengan last glasial maximum, yaitu glasialnya paling maksimum di sini. Kemudian setelah itu, temperatur naik, sedikit naik. Di sini ada naik cukup tinggi, hampir sama dengan sekarang. Ini yang disebut dengan bowling stadium. Kemudian turun lagi, kemudian ada naik lagi, turun lagi, naik lagi, naik lagi, ada beberapa stadium. Namun di sini ada dingin lagi seperti zaman ais, zaman ais, atau orang bilang zaman ais mini. Ada apa di sini? Banyak sekali teori, namun sampai saat ini belum ada yang bisa dengan memuaskan, menjelaskan kejadian ini. Ini yang disebut dengan jungle dryness period. Bisa kita lihat di sini bahwa di akhir jungle dryness period ini ada suatu kenaikan temperatur yang cepat sekali. Ini kenapa? Ada apa? Ini juga banyak teori, namun belum ada yang dapat memuaskan. Kira-kira 11.600 tahun silam. Nah, di dalam geologi 11.600 tahun silam itu adalah sebagai sempadan atau batas masa Pleistocene dan Holocene. Dan juga di dalam arkeologi, itu merupakan batas Paleolitik dan Nelodik. Jadi ada suatu kejadian penting di sini yang merubah keadaan di biologi dari Pestocene menjadi Holocene, dan di arkeologi dari Paleolitik menjadi Nelodik. Ini juga research yang lain, ada banyak sekali sebenarnya, ini cukup mewakili. Yang di sebelah kiri ini adalah dari NOE. Record di Greenland, kemudian di Caryaco, ini di Venezuela, kemudian Laurentide, ini di Amerika Utara, kemudian ini di Greenland juga, dan juga Antartic. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa 11.600 tahun lampau itu ada satu kejadian yang sangat istimewa, sangat spesial. Di sebelah kanan juga, ini dari research di West Antarctic. Di sini bisa kita lihat ada CO2, kemudian CH4, dan juga Temperature Anomaly. Ada CO2, konsentrisennya, CO2 konsentrisen yang sangat tinggi pada 11.600 tahun yang lalu. Tiba-tiba menjadi sangat tinggi. Juga CH4, CH4 sangat tinggi, cepat sekali. Ini anomali ya, bahwa anomali yang tertinggi juga pada saat ini. Ini another research ya, tentang genetics, yaitu Y-chromosome. Di sini bercerita tentang bottleneck, bahwa ada bottleneck, Y-chromosome, yaitu data tentang Y-chromosome. Di sini ya, setelah ada Enovianus Dryas. Setelah di sini, ini ada setelah Enovianus Dryas di sini, populasi manusia, populasi kromosome itu turun ke jalan, kemudian naik lagi. Nah, yang menarik di sini, bahwa sebelum Enovianus Dryas ini, populasi banyak, populasi banyak terdapat di Southeast and East Asia. Kemudian setelahnya, itu populasi banyak di Europe, Near East, dan Perkasus. Ini menunjukkan bahwa ada migration atau penghijalan manusia dari Southeast Asia ke Europe. Ini juga tentang studi genetics, yang dilakukan oleh, ini karafet, hammer, lakan, dan penasi. Berubah distribution of descendants of apogrup K2. Apogrup ini adalah grup genetics. Manusia awal yang migrasi, migrasi ke arah timur, itu ada salah satunya yang dibuat dengan apogrup K. Program ini punya keturunan, punya anak, K2. K2 ini banyak mendiami Southeast Asia. Di dalam studi ini, K2 beranak macam-macam, ada yang ke arah timur menjadi K2 B, K2 C, K2 C, M, S. Namun ada juga yang K2 A ini ke arah utara, dan juga P. Ini P mulai dari sini, P dari sini. P ini ada juga yang ke arah barat di sini, di Asia Barat. Nah, dari menjadi R dan Q. R dan Q ini menyebar ke selatan, ke barat, ke Europe, bahkan ada sampai ke Amerika. Amerika, yaitu yang disipul dengan Q, Q1, Q2, Q3, Q3 A. Pertama ini juga genetic similarities. Kesamaan genetik yang dilakukan oleh David Rich pada tahun 2015. David Rich menyimpulkan bahwa genetik di Oceania, yaitu Southeast Asia, dan juga di sebelah timurnya, dan juga masuk Australia, itu memiliki kemiripan dengan genetik di Amerika Tengah dan Selatan. yang berwarna sama adalah yang mirip. Dan masih banyak lagi. Bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Ini juga bukti berikutnya, yaitu archaeological emergence around the end of the United States period. Jadi, pemunculan site-site arkeologi di seluruh dunia, namun ini hampir bersamaan dengan akhir yang ke Dryas. Jadi, di sekitar yang ke Dryas. Yang ke utara misalnya, ada yang ke Jepang, ada yang ke Cina, yang ke Barat, ada yang ke Indus Valley, di Pakistan sekarang, dan juga di sekitar timur tengah, timur dekat. Di sini ada banyak. Ini hampir bersamaan, yaitu kira-kira 11.600, atau sekitarnya antara 10 sampai 14, maaf, 11 sampai 12 ribu tahun yang lalu. Juga ada yang juga di Amerika, di Amerika Selatan, Amerika Utara. Ini adalah site-site pemunculan manusia di sana. Nah, kejadian katastrof atau kataklisium pada akhir Dryas Muka tersebut, rupanya sampai saat ini telah menjadi kolektif memori di seluruh dunia. Salah satunya adalah ini, yang disebut dengan Great Flood and the Repopulation of Man. Banjir besar dan repopulation manusia. Memiliki common elements. Yang pertama adalah adanya flood hero. Grand Warning of the Coming Flood. Construction of a boat in advance. Storage of seeds and animals. Inclusion of family. Release of birds or other animals to determine if the water level had subsided. Ini mirip dengan yang kita sebut dengan Noah Art Story atau Bahterano. Ada banyak di seluruh dunia. Saya daftarkan, saya ada daftarnya di sini. Tulisnya di sini. Dan warna kuning adalah tokoh. Tokoh atau karakter yang berada di dalam cerita. Mulai dari Sumeria, Akadiyah. Kemudian di Mesir, Egypt. Yunani atau Greek. Kemudian juga sampai ke India. Yaitu yang di Weda. Kemudian juga di Asia Tenggara, ini ada Indonesia. Bahkan sampai ke Hawaii, Amerika Utara atau Amerika Tengah. Ini memiliki kisah yang mirip. Ini saya cerita sedikit mengenai situs Durubina. Situs Durubina ini terlepas di lereng kegunungan Araf di Turki. Belief and claim to be the petrified or fossilized remains of Noah Art. Jadi dipercayai dan diklaim adalah sisa-sisa Bahterano yang telah membantu. Namun ini adalah tidak benar, karena setelah dilakukan research, itu hanya sebuah geological structure, containing aggregates. Jadi bukan petrified bloom. Dan fossilization, terus saja memakan waktu jutaan tahun, bukan ribuan tahun. Ini adalah form terbentuk, karena ada kombinasi dari landslide dan erosion pada tahun 1948. tahun 1948. Jadi sebelum tahun 1948 ini tidak nampak. Kemudian yang berikutnya adalah tentang paradise atau tanah surga. Ini ada banyak di dalam terdokumented, di dalam dokumen-dokumen di seluruh dunia. Ini yang warna kuning adalah istilahnya di dalam dokumen-dokumen tersebut. Ada yang dari Akkadia, Sumeria, Mesir, Hajib. Kemudian juga di Hebrew, Iran, kemudian Amerika Tengah, dan juga Mapa Mundi ini adalah peta-peta abad pertengahan Eropa, dan sudah-sudah masuk ke eskatologi di dalam agama, yaitu agama Hindu dan agama Islam. Nah, yang di sini, yang di sebelah barat, ini menunjukkan bahwa tanah surga atau paradise itu berada di far east, di timur jauh. Kemudian yang di Amerika, itu menunjukkan lokasinya ada di the other side of the sea, jadi di seberang lautan. Kemudian peta-peta pertengahan Eropa itu berada di eastern deep of Asia, jadi di ujung timur Asia. Ini salah satu contoh, yaitu abad ke-6 Masei, yang dibuat oleh Thomas Indico Christos. Mereka sudah sampai ke, sudah menjalani perjalanan sampai ke Asia Tenggara. Sehingga dia membuat peta ini. Nah, yang dimaksud dengan tanah surga atau paradise itu adalah Nusantara ini yang dimaksud. Kemudian juga ini episode world map, kira-kira abad ke-13. Ini utara ada di kiri, jadi ke atas itu adalah timur. di sini digambarkan bahwa paradise itu ada di sebelah timur. Di sini digambarkan ada Adam dan Hawa, dan juga southern map, itu juga abad ke-13. Ini hampir sama. Putarannya di sebelah sini, jadi ini timur, menunjukkan ada Adam dan Hawa di sini. yang berikutnya adalah tentang Atlantis. Ini ditulis oleh seorang philosopher Plato, yang mengutip kisahnya dari terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. terima kasih telah menerima 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 kasih telah Pak Dhani mohon unmute Pak Dhani. Ya, sudah. Baiklah, ini Atlantis, ini ditulis oleh Plato yang mengutip dari dari sebuah inskripsi di Mesir, di sini yang menarik, bahwa the city, kotanya, adalah destructed, hancur 11.600 tahun yang lalu, exactly at the same time of the yandere's cataclysm-nya. Ada kira-kira dari research saya, ada 60 bukti bahwa the capital S.M. Jawa. Saya melapannya begini, dari narration yang ditulis oleh Plato, saya kaji satu persatu. Yang pertama adalah, ini saya melakukan beberapa screening, satu, dua, tiga, ini adalah screening-nya. Screening pertama, located very far in the Atlantic Ocean. Alaric Ocean adalah the world ocean at the time. Jadi, bukan berada di Mediterranean, bukan di Europe, bukan di North America, ataupun West Asia. Ini adalah places yang diketahui oleh Plato. Seandainya Plato tahu, maka dia akan menunjukkan, kalau berada di sini ya, pasti akan menunjukkan di mana itu. Dan kedua adalah tentang climate, iklim, yaitu high rain fall, and water, sun passing above, the cold climate, and so on, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Atlantis itu berada di tropical climate. Ini adalah keadaan iklim di Asia Tenggara, atau di Amerika, di Central Amerika, atau di Central Afrika. Dan screening berikutnya adalah tentang mineral. Pada ini, pohon slide tidak bergerak pada ini. Tidak bergerak? Oh. Pohon slide tidak bergerak pada ini. Sebentar. Pohon slide tidak bergerak pada ini. Sudah? Sudah? Sekarang sudah, sekarang baru nampak. Saya ulangi lagi, ini tentang Atlantis. Saya melakukannya dengan satu persatu meneliti teks yang ditulis oleh Plato dengan beberapa screening, 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 screening. Screening yang pertama adalah lucrative verify the athletic notion. Atlantic Ocean adalah the world ocean pada saat itu. Jadi tidak ada ocean yang lain. Jadi simpulannya adalah not around the Mediterranean, not in Europe, not America, not West Asia. Jadi bukan di sekitar Mediterania, yaitu places atau tempat-tempat yang ditetahui oleh Plato. Jika dia Plato tahu, Plato atau Solon tahu, maka dia akan menunjukkan di mana tempatnya. Tapi karena dia tidak tahu, hanya mendeskripsikan bahwa ini jauh di ocean. Yang kedua adalah bentang iklim. Ini ada high rainfall, ada abundance of water, sun pas rebuk, dan sebagainya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Atlantis itu berada di tropical climate dengan dense vegetation, very diverse floral fauna, suitable for agriculture and enable husbandry. Ini adalah karakteristik, di klaim di Southeast Asia, Central Africa, atau Central America. Jadi berubah istrinya di tiga ini. Yang berikutnya adalah tentang mineral. di Atlantis itu adalah rich of mineral. Yang lain, gold, emas, silver, vera, tin, timah, bronze, gas, dan sebagainya. Yang diketahui kaya akaran mineral-mineral ini pada waktu itu, pada zaman kuno, zaman dahulu, adalah hanya di Southeast Asia. Screening berikutnya adalah The center of governance is in the sea, inside a sea mouth. Jadi dalam mulut laut. Many islands, the dogs are crowded and visited from other nations. A large and powerful lava bridge. Ini menunjukkan bahwa Atlantis memiliki high maritime activities. Kita tahu bahwa Southeast Asia ini terkenal dari zaman kuno dulu, memiliki aktivitas maritim yang cukup tinggi. Berikutnya adalah tentang geografi. Tentang geografi Atlantis. The region is larger than Libya and Asia minor combined, and so on. Nanti akan saya jelaskan di next slide. Ini sangat detail. Ini menunjukkan bahwa Atlantis ini sebenarnya adalah Sundaland. There was a cataclysm 9,000 years before Solon. Atau, kalau kita hitung adalah 11.600 tahun Lampong. The ruin of the city was slowly submerged up the road. Jadi, possibility-nya adalah Sundaland pada 11.600 tahun yang lalu, atau end of the year-to-day period, Sudmerged by slow sea water rise. Ini sesuai dengan gambaran yang dibuat oleh Platon. Ini saya akan berikan tentang geografi of Atlantis. Ini Sundaland, atau the state of Atlantis. Dituliskan bahwa dari Sundaland ini dapat menuju ke pulau-pulau lain di sekitarnya. Bisa kita lihat bahwa di sebelah timur yang ada kepulauan, pulau-pulau rusak negara, Sulawesi, Maluku, Mindanao, Rusut, dan sebagainya. Kemudian ditulis lagi bahwa dari pulau-pulau ini dapat melintas ke benua di seberangnya yang meliputi True Ocean. Ini sangat terkata, kalau di sini ada benua Sahul, yaitu gabungan antara Australia dan Papua. Kemudian luasnya, lebih besar daripada Libya dan Asia kecil di jumlahkan. Ini kalau kita ugur ini semua, luasnya ini adalah memang sedikit lebih kecil daripada Asia kecil, sekarang itu adalah Turki, dan juga Libya pada waktu itu. Itu adalah Afrika Utara di luar Mesir. Kemudian dijelaskan juga bahwa di bagian yang dekat semudera itu sangat terjal dan berbukit-bukit. Ini cocok sekali, sesuai sekali dengan keadaan di Sumatera dan Jawa, banyak gunungnya. Kemudian ibu kotanya ada di dalam mulut laut. Saya kira di sini bahwa satu-satunya mulut laut yang ada adalah di sini, di mulut laut Jawa. Dan ibu kotanya ada di dalamnya, berarti ada di laut Jawa. Ini adalah research yang terapik tentang lokasi kota Antarktis dengan sonar di laut Jawa. Ini bisa kita lihat di sini bahwa dimensionnya, ini sesuai dengan dimensionnya, itu masih terlihat. Ini tertutup dengan terumbu karang, atau coral reef. Tertutup coral reef, sehingga ruin-nya, sisa-sisa-nya ada di bawah. Tapi polanya masih bisa kita lihat, lingkaran. Lingkaran yang di sana. Dan juga disebutkan bahwa tidak jauh dari pusatnya itu ada sebuah bukit kiksin, yang di atasnya ada Poseidon Temple. Ini cukup sesuai. Ini saya sebutkan mengenai Richard Stuttle. Ini terletak di Sahara, di Afrika Barat Laut. Ini dipercaya, diglaim sebagai sisa-sisa kota Antarktis. Namun secara geologi, telah dilakukan research bahwa ini adalah hanya sebuah dome kubah geologi yang ter-erosi seperti ini. Jadi, tadinya adalah sebuah dome yang ter-erosi. Nah, bagi geologis, tersebutnya ini tidak asing lagi, karena ada banyak ini di seluruh dunia yang seperti ini. Dan juga tidak match dengan Plato's description. Atau lain bahwa Plato menjelaskan bahwa peristiwanya 11.600 tahun lalu, tentu saja, sekarang sudah ada berada di bawah laut, dengan kedalaman kira-kira ada 50-60 meter di bawah paras laut. Itu salah satunya, dan masih banyak lagi yang tidak sesuai. Yang berikutnya adalah Keluarikan Dam. Dan juga Pandya, ini adalah sebuah legend, sebuah cerita yang dimiliki oleh masyarakat Tamil, yaitu yang di Sri Lanka dan India Pagian Selatan. Ini adalah kitab-kitabnya, ditulis di dalam sini. disebutkan bahwa ada a vast land divided into 49 territories. A mountain range had 48 high peaks, a river originate from one valley, anus-examated to irrigate the valley, ruby and gold mining. Ada juga sangam, yaitu Akademi Sastra, Akademi Sastra yang didirikan oleh pelajar-pelajar Panjang, sekitar, kalau kita hitung itu adalah sekitar 11-12 ribu tahun lalu. Ini adalah sesuai dengan yang terakhir seperti tadi. Dan juga disebutkan di dalamnya istilah katalkor, yaitu Sizer by Ocean. Yang kita tafsirkan adalah sea level rise, kenaikan paras laut. Kemudian move to southern India from the south. Kita lihat bahwa ini menggambarkan bahwa dulunya ada daratan luas yang kemudian tergelam. Tidak ada lain lagi selain Sundanya. Berikutnya adalah kandes, yaitu dari Iran. Ini written in this book, di kitab-kitab ini, sah-nameh, Mundaism, dan Balawi. Located in the extreme far east, a year of six-month voyage. Jadi ada di extreme timur, dengan pelayanan 6 atau 1 tahun, 6 bulan atau 1 tahun. It's directed around the equator. Ini sudah pasti ya. No snow to season climate. Tidak ada salju, hanya ada dalam musim. In the marine environment. Berada di lautan, berada di lingkungan laut. Outside of China, east of India. Out of China, east of India. India adalah India yang sekarang, yaitu di daratan India di sini. Many rivers, waters, and mountains. Banyak sungai, air, dan pegunungan. Ada sederetan pegunungan. Juga dititulkan tentang ring of walls, coated with precious metals and stones. Jadi seperti yang dikisahkan oleh Atlantis. The tower of silver and gold. Ini juga demikian. Atlantis juga menitulkan seperti ini. Ini adalah epic of Gilgamesh. Ini ada di Akadiyah. Disebutkan di dalam sini. Yang berada di tablet-tablet tanah liat. Ada seder forest. Hutan seder. Atau mungkin hutan jati. Full of noisy birds and sederet. Jadi ada jengkere atau burung yang ramai. Juga mangke. Mangke yang berteriak-teriak. Ini menggambarkan situasi atau keadaan di Sundaland. Atau sekarang pun masih ada di Borneo, Sumatera. Masih ada seperti ini. Ada mythological country of Nisiru, namanya Nisiru. Located in the far east, where the sun rises. Great flood parallel with the book of Genesis. Jadi ada cerita mengenai Great Flood. Seperti yang dijelaskan di dalam kisah Bahterano. Selain ini, ada similar stories. Antara-antara Eridu Genesis. Epic of Atrahasis. Book of Paul Brin. Ganti-ganti ini mirip sekali ceritanya. Hampir sama. Kemudian ini adalah kaum Asura. Ini saya sampaikan di sini karena ada kemiripan di dalam penyebutan tokoh-tokoh masa lalu. Di dalam oleh Vedas, disebut dengan Asuras. Atau Suras, atau Asuryas. Yang benevolent, yang bersifat baik, disebut dengan Atityas. Dipimpin oleh Baruna. Atau Baruna. Yang bersifat buruk, disebut dengan Danawa. Dipimpin oleh Ritra. Kemudian oleh Vedas, pada akhir, yang penyebutan, disebut Dewa. Dewa. Dan yang bersifat buruk, disebut dengan Asura. Namun berbeda dengan yang di Induliran, pada masa pre-soroastrianism. Yang baik disebut Ahura. Jadi terbalik. Yang buruk disebut dengan Dewa. Kemudian pada Surah Asranism modern, The Supreme Court, Dewa utamanya disebut dengan Ahura. Orang Persia tidak bisa menyebut S. Di sana S itu bersuara seperti H, Ahura. Dalam Buddhism juga ada yang menemang Asura. Di Syria juga Asur. Jadi sebagai Supreme Court. Dan juga ada di Musil. Yang yaitu Osiris. Atau dengan Ashar, Asari, dan Asher. Ini adalah Supreme Court di Mesir. Dan simbolnya adalah Constatic Cycle. Seperti dengan Atlantis. Tentang Necesser. Di Mesir. Agit. Necesser ini tertulis di Papyrus of Nuh. Yaitu di dalam Book of Death. Dicebutkan di sini bahwa ada sebuah, apa namanya, Asik ya. Danau. Ini maksudnya adalah laut yang besar. Ini laut, danau yang besar, sebuah laut. An Island of Necesser. Jadi namanya adalah nama danau, nama tasik, dan juga nama pulau. Necesser means flames. Artinya adalah, kenapa mereka menyebutkan api. Ini adalah artinya api. Karena berada di daerah vulkanik. Dimana Osiris dan Thoth came from. Jadi Osiris dan Thoth itu dipisahkan berasal dari yang namanya Necesser ini. Dibangun untuk Dewa Ra. In the Far East. Di timur jauh. In the direction of sunrise. Dari arah matahari. Ditulis juga bahwa disitu ada six or seven positive cycles. Yang disebut dengan cycles of love. Ini mirip dengan dinding-dinding Atlantis. Heaven-like place. Seperti surga. Tanah surga. A great flood divided the island and then it was just a day. Ini juga mirip dengan bisa Atlantis. Sebuah banjir besar menghancurkan pulau itu dan kemudian hilang, tenggelang artinya. Ini kemungkinan adalah original name dari Atlantis. Atlantis itu yang memberi nama adalah Plato atau Solon. Jadi kisah aslinya itu tidak tahu apaan. Nah ini kemungkinan adalah Necesser. Yang berikutnya adalah Line of Pint. Ini dari Egypt, di Mesir. Itu dikenal dengan istilah Tanajer, yang artinya adalah Land of Ports, Land of Ancestors, Divine Land, Baliland, atau Land of Origins. Located in the East, in the direction of sunrise. Di jemur, di abode of Ra. Jadi tempat tinggalnya Dewa Ra atau Dewa Matahari. Produces and Spots Gold, jadi memproduksi gold, emas, kemudian incense, langi-langian, getah-getah wangi, kemudian kayu-kayu, eboni, gading, kulit-kulit kura-kura, atau kulit penuh, dan juga binatang-binatang liar. Dikunjungi oleh dinasti-dinasti Egypt dari abad ke-27 sampai ke-6 sebelum Maseh. Nah ini memiliki kisah yang sama dengan Land of Ophir. Yaitu yang di-Ibru, yang di-Ibranian. Berikutnya adalah trans-oceanic context. Jadi ada konteks, lintas samudera pada waktu itu yang sudah terdeteksi. Ini adalah salah satunya, the Phoenicians, itu bahasa Venesia. Bahasa Venesia adalah pedagang maritim yang berada di, yang selalu berkeliring di Mediterania. antara abad ke-15 sampai ke-3 sebelum Maseh. Ini adalah bahasa yang misterius, asalnya dari mana. Namun mereka pandai berlayar. Now to be good at sharing the Indianism. Diketahui dapat mengaruhi samudera India, samudera India itu ada di sini. The good trade and typical of Nusantara Arculapun. Jadi barang-barang yang diperdagangkan adalah tipikal di Nusantara. Kain adalah batu-batu berharga, kemudian juga ada pewarna kain, dan sebagainya. Pandai membuat kapal. Karena di sini sulit untuk mencari kayu, mereka membuat perkebunan kayu di Lebanon. Memiliki haplogrup M70. Setelah dilakukan research genetics, itu memiliki haplogrup M70. M70 ini adalah descendant atau keturunan dari Nusantara K2. Dan seperti kita tahu tadi, K2 ini adalah banyakan di Asia Tenggara. Many words are similar to the language of the Rejang tribe in Kekul. Jadi ini sebuah research sendiri, ada yang pernah melakukan research, bahwa punition language itu mirip dengan language dari suku Rejang di Bengkulu. Punition adalah the creator of alfabet, pencipta alfabet, the mother of all alfabet around the world. Induk dari semua alfabet di seluruh dunia. Ini adalah research saya mengenai alfabet punition. Ini adalah alfabet punition. Saya bandingkan dengan, ini sebelumnya bukan alfabet, ini adalah nilai flip, nilai besir, nilai ugarit, dan juga sinai. Nah, yang belakangan ini adalah alfabet. Saya bandingkan, bisa kita lihat di sini bahwa alfabet punition ini lebih mirip ke alfabet yang ada di Sumatera. Ini adalah Sumatera. Dan paling mirip adalah dengan Rejang. Saya lihat di sini. Banyak kemenjipannya. Bila kita bandingkan dengan yang di India, Brahmi, dan Palawa, juga Jawa, Kawi, ini kurang mendekati, kuih mendekati ke kondition. Baik, yang berikutnya adalah Taprobana. Ini ditulis oleh penulis-penulis Yunani dan Romawi pada awal abad Masai dan sebelum Masai. Antara 4 sampai, abad 4 sampai 2 sebelum Masai. Kemudian direkonstruksi pada abad ke-15, pada masa European Renaissance. Ini probably there is an effort, jadi usaha Yunani untuk mencari Atlantis atau Paradise. Disebutkan bahwa located in Eastern Sea, di Laut Timur. Berada di seberang India. Greater India. Greater India. Itu adalah kira-kira sekitar 9 Jumalaya, kemudian di Thailand. Jadi ada di seberang sana. Pembeli Sungguh Saito Di Anto. Jadi meliputi kedua sisi Ekuator atau Setiwa. Namun kehadirannya ini yang tertulis, yang bisa dilihat sekarang adalah tidak cocok. Tidak cocok. Karena kalau kita plot, ini jatuhnya ada di tengah-tengah sama Drahimba yang tidak ada pulau sebesar ini. Ini kemungkinan adalah kopien listeks atau dapat juga disembunyikan. karena daerah ini adalah sangat subur. Seperti tanah surga. Dimensinya, dimensinya juga sesuai, sangat sesuai dengan pulau Kalimantan. Surrounded by sclerosis with coral reefs. Di sekitar pulau Borneo ini, ada laut-laut yang dangkal, yang seru, dan banyak coral reefs. Fertiline Abundant Quidditch of Ambraceous Stone. Sangat subur. Dan juga binatang-binatang kajah, tigers, dan datang. Ini cocok. Yang berikutnya adalah yang disebut dengan area cesonesus. Ini adalah riset saya sendiri. Mungkin berbeda dengan riset-riset sebelumnya. Namun bersebut dengan data, saya mencoba menyampaikan di sini. Namun yang disebut dengan area cesonesus itu adalah sebuah tempat yang disebut dengan Tanjung Emas. Ini terjemahan area cesonesus adalah Tanjung Emas. Tanjung Emas itu adalah sebuah tempat di Sumatera, yang tepatnya adalah di Provinsi Sumatera Barat, di Kabupaten Tarahdata. Ini di-described by Toleni, yang di-quote dari Marinus of Thayer bahkan Scheller Alexander pada abad ke-1. Geografi, river, by name, and other words are mentioned in detail. Sangat detail, termasuk coordinates. Semua tempat-tempat ini itu berada di Katolik Setiwa. Hampir nol koordinat lintangnya. Ya, lintang ya. Nah, ini tadi saya sebutkan sudah. The Pederser of the Malay. Jadi, ini adalah nganek moyangnya bangsa Melayu. Yang kemudian berkembang menjadi kerajaan Melayu puno, kerajaan Sabah juga, kerajaan Siwijaya, dan the center of Buddhism di Muarujambi. Kemudian juga The New Malay Kingdom, harupakan Ruyung. Dan karena terkenal dengan emas ya, maka ini menjadikan Pulau Sumatera ini menjadi pulau emas. Dengan krisis insula, insula aurea, suara bumi, atau suara diva. Dan yang berikutnya adalah tentang kelapa. Ini ada sebuah riset yang dilakukan oleh Olsen pada tahun 2011, bahwa kelapa itu asalnya adalah dari Asia Tenggara dan juga India. Kemudian dari sini masyarakat astronisia menyebarkannya ke arah timur sampai ke Amerika, dan juga ke barat sampai ke Afrika. Namun setelah itu, setelah Kologus, setelah era Peluniasma, dan kewasaan Eropa juga menyebarkan. Yang berikutnya adalah tentang Blogan, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah tuluk. Yaitu sebuah pipa yang ditiup untuk berburu, berburu binatang. Ini distribusinya itu ada di Amerika, Asia Tenggara, dan juga sampai, bahkan sampai ke Madagaskar yang berwarna merah. Ini menurutkan bahwa dulunya pernah ada kontak di antara daerah-daerah ini. Hal yang sama juga dengan pola, dengan type yang sama, itu ada yang namanya tenam ikat, kemudian kain kulit kayu, kentongan, kertas, padi, beras, pisang, tepung, obi jalar, cabai, jagung, tabung botol, tanah hitam. Tanah hitam ini adalah tanah yang dicampur dengan arang untuk bisa membuat tanahnya menjadi lebih sembuh, dan perlu waktu lama. ini hanya ada dua, yaitu di Borneo, Kalimantan, dan di Amazon di Amerika. Dan ayam, sapi, anjing, babi. dan juga kapal layar. Kapal layar ini dikenal bahwa awalnya ada di asal dengarnya, dan kemudian mereka melayari sampai ke Afrika. Pada nih, mohon maaf, syaitnya tidak ditunjukkan. Betul? Ya. Sudah? Oke, oke. Sudah, ya? Ya, oke. Tadi ini dari ayam, sapi, anjing, babi, kemudian juga perang layar. Perang layar ini adalah salah satu kemahbiran, ya, dari pasarakat Asia Tenggara, ya, yang mereka belayar bahkan sampai ke Afrika, dan juga Amerika. Bentuk piramida yang paling sederhana adalah piramida undakan tanah dan batu yang biasanya dibangun di atas gundukan alami atau buatan bukit atau lereng bukit. Biasanya ada tempat pemujaan dan atau altar di bagian atasnya. Budaya Megalitik Austronesia di Nusantara memiliki bangunan piramida undakan tanah dan batu yang disebut dengan Punden Berundak. Punden Berundak dianggap sebagai salah satu ciri budaya asli Nusantara. Bangunan piramida ini terdapat dan tersebar di seluruh Asia Tenggara, kebanyakan terdapat di Pulau Jawa. ini mengenai piramida. Jadi, piramida ini ada tersebar di seluruh dunia. Mereka memiliki budaya piramida yang sama, ada di Egypt, Mesopotamia, South East dan Southeast Asia, dan juga di Indonesia Amerika. Budaya piramida ini awalnya adalah dari sebuah kepercayaan untuk membuat sebuah tanah, budukan tanah, menimbun tanah, atau juga mungkin tanah yang alami ya, yang original, yang ditambahkan dengan batu-batu, dan kemudian di atasnya ada untuk pemujaan. Ini yang sama dengan Heart and Stone Step Pyramid. Kalau di Indonesia dikenal dengan Punden Berundak. Nah, dari sini lah. Kemudian berkembang menjadi piramida-piramida yang lebih besar dengan menambahkan batu, sehingga menjadi sebuah monumen untuk pemujaan juga. Ini antara lain ada di tempat, tempat legend di dunia ini. Yang berikutnya adalah tentang bahasa dan aksara. Ini dalam bahasa Indonesia Amerika. Semua ilmuwan tentang bahasa maupun aksara sepakat bahwa semua bahasa dan asal dunia berasal dari sebuah sumber yang sama. Jadi, sepakat bahwa bahasa itu berasal dari satu sumber, dari satu tempat. Kemudian tentang mitos dan ajaran. Ada banyak kemiripan karakter dewa-dewa dari berbagai kebuatan seluruh dunia. Ini hampir semuanya mirip. Terakhir kali, saya membuat summary. Yaitu tentang penyebaran mass dispersal dari segala lain pada saat yang terakhir seperti itu karena adanya bencana besar. Ini saya samankan, yang berasal dari arkeologi, kemudian legends, myth, tales, dan juga genetic studies. dari seluruh dunia ini kemudian menebar ke segala arah di dunia. Kemudian dari memori mereka, ada beberapa nama. yang terakhir adalah Garden of Eden, Paradise, Dewi Moon, Nipur, Nisir, dan seterusnya, Tanejer, Land of Pan, Land of Hope, Atlantis, Kemarikandam, Pandya, Kangdesh, Tolan, dan Siwan, Taprobana, Arawadhanesers, yang kita kenal sekarang dengan nama Sundanan. ini akhir dari presentation saya. Untuk dapat mengetahui lebih lanjut, bisa dibaca di buku saya, Sundaland, Tracing the Federal of Civilizations. Atau dapat juga di website saya, yaitu atlantisjawasi.com. update-update akan saya masukkan di website ini. Anda juga dapat menyimak, menonton Atlantis Intercapasi, sebuah channel di Youtube. Demikian, akhir kata saya akan terima kasih atas perkenalnya mengikuti presentation saya. Sekian waktu saya memberikan kepada moderator. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.